Intro Maraknya aksi kejahatan semakin lama membuat masyarakat kesal dan geram Beberapa bahkan melakukan perlawanan terhadap para pelaku tindak kejahatan yang ketahuan atau sedang berlangsung Mereka memberanikan diri untuk meneriaki Melawan bahkan melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan pencurian Crime Story kali ini mengangkat 5 aksi perlawanan terhadap para pelaku kejahatan jalanan yang sedang terjadi Bahkan aksi heroik mereka sempat terekam kamera CCTV Lalu bagaimana mereka menghalau para penjahat itu berikut informasinya Di urutan kelima, the power of emak-emak menggagalkan pencurian dengan memukul pelaku menggunakan sapu Beginilah aksi emak-emak yang terekam kamera CCTV Yang berhasil menggagalkan pencurian motor milik Hayu Kurnia Warga perumahan Taman Sari, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur Ibu satu anak ini memberanikan diri meneriaki dan memukul pencuri motor dengan sapu hingga pelaku kabur Meninggalkan motor korban Menurut korban saat itu dirinya pulang dari membeli makanan bersama anaknya Ia membuka pagar rumah karena hendak menyapu halaman Tiba-tiba dua pelaku dari arah barat rumahnya berusaha mengambil motor korban Korban dengan spontannya memukul pelaku dengan sapu dan mengejar hingga meneriaki pelaku Korban sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Polisi mengatakan pelaku sudah mengamati korban saat sedang memarkir motornya di depan rumah Selanjutnya pelaku hendak menghidupkan motor korban namun diketahui anak korban Dan sepontan The Power emak-emak pun terjadi dan berhasil menggagalkan aksi pencurian motornya Selanjutnya polisi masih menyelidiki kasus pencurian motor ini dengan memeriksa kamera CCTV warga Pihaknya pun langsung mengantongi identitas pelaku Di urutan keempat, upaya pencurian motor sport berhasil digagalkan oleh pemiliknya Dari rekaman kamera CCTV, nampak satu dari dua orang pelaku masuk ke halaman parkir warung internet Yang berada di jalan Pinang Ranti 2, Jakarta Timur Saat dirasa aman, pelaku merusak kunci kontak sepeda motor jenis sport menggunakan kunci letter T Pelaku yang telah menyalakan mesin kendaraan dan hendak membawa kabur panik melihat korban yang turun dari lantai dua sambil berlari mengejar Pelaku pun kocar kacer dan membanting motor korban Pelaku melarikan diri dengan satu pelaku lainnya yang menunggu menggunakan sepeda motor Akibatnya motor korban mengalami kerusakan pada bagian bodi dan kunci kontak Alat berupa kunci letter T milik pelaku ditemukan masih menyangkut di kunci kontak kendaraan Para pelaku nekat melancarkan aksinya saat warga tengah berlalu lalang Meski demikian, korban tidak melaporkan upaya pencurian tersebut ke pihak kepolisian Diketahui korban sudah sering menggagalkan upaya aksi pencurian yang terjadi di warung internet miliknya Di urutan ketiga, aksi heroik penjaga toko waralaba di Kabupaten Pasurwan, Jawa Timur Berhasil menggagalkan pencurian motor milik pembeli Beginilah aksi heroik penjaga toko menggagalkan pencurian motor viral di media sosial Kejadian pencurian terekam kamera CCTV di sebuah toko waralaba di desa Wonosari, Kecamatan Tutur beberapa waktu lalu Dalam video berdurasi 1 menit 19 detik ini Terlihat penjaga toko berlari mengejar pelaku seorang diri Kemudian salah satu penjaga menyergap dari belakang kemudian memukul pelaku Sayangnya pelaku berhasil kabur dijemput temannya Aksi penjaga toko disambut baik oleh warga Kabupaten Pasurwan Karena sangat berani menangkap tangan pelaku pencuri motor Namun sayang pelaku sempat kabur Pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan kasus pencurian motor ini Polisi juga berterima kasih kepada penjaga toko yang berani menggagalkan aksi pencurian motor Di urutan kedua Aksi seorang anggota polisi yang mencoba menghentikan sebuah mobil Di perempatan lampu merah patung kuda Wonto Sungu Jeneponto, Sulawesi Selatan terekam CCTV Anggota polisi tersebut diketahui adalah Kanit TV Korporas Jeneponto Ibda Ujimugni Dalam video yang berdurasi 28 detik itu Terlihat Ibda Ujimugni yang mengenakan baju kemeja putih Celana panjang hitam berusaha menghentikan mobil sedan Honda Jazz berwarna merah Lantaran pengemudi tak mau berhenti Ibda Ujimugni naik ke kap mesin depan kendaraan Namun aksi tersebut tidak membuat pengemudi menghentikan kendaraannya Dan terus tancap gas Ibda Ujimugni terus menempel di kap mobil yang melaju kencang Hingga akhirnya terjatuh di kawasan Jalan Kelara Akibat kejadian ini Ibda Ujimugni terpaksa mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit umum daerah Polisi langsung melakukan penyelidikan dan selanjutnya meminta keterangan korban Sementara pengemudi mobil langsung dilakukan pengejaran Informasi yang dihimpun Ibda Ujimugni melakukan aksinya Karena berusaha menggagalkan dugaan perampasan mobil oleh dep kolektor Di urutan pertama Lagi-lagi aksi heroik diperlihatkan seorang juru parkir Saat menggagalkan kawanan pelaku curanmor yang hendak membawa kabur sepeda motor Beginilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di sebuah ruko Di Jalan Kimaja, Kelurahan Kota Sepang, Kedaton Bandar Lampung Dalam rekaman kamera CCTV terlihat seorang juru parkir menghadang sepeda motor Yang hendak dibawa kabur oleh kawanan pelaku curanmor Pelaku yang terkejut kemudian menjatuhkan sepeda motor milik korban Serta berusaha melarikan diri ke arah rekannya yang berada di seberang jalan Meski sempat dikejar oleh warga dan juru parkir lainnya Namun kawanan pelaku curanmor itu berhasil melarikan diri Dengan menodongkan benda diduga senjata api ke arah warga Pelaku yang berjumlah dua orang itu berbagi peran Satu orang menunggu di seberang jalan Sementara rekannya mengambil sepeda motor di area parkiran Meski awalnya berhasil dan sempat ingin melarikan diri Namun gagal setelah laju sepeda motor dihadang oleh seorang juru parkir Kasus ini sudah dilaporkan kepada petugas kepolisian sektor Kedaton Bandar Lampung Polisi sejauh ini sudah melakukan olah TKP Serta meminta keterangan saksi yang berada di lokasi kejadian Polisi masih memburu kawanan pelaku curanmor bersenjata api tersebut Dengan berbekal rekaman kamera pengawas CCTV yang terpasang di lokasi kejadian Peran serta masyarakat dalam menggagalkan aksi kejahatan Merupakan tindakan yang patut diacungi jempol Selain tentunya sikap tegas dari pihak kepolisian Dalam memberantas para pelaku kejahatan sampai ke akar-akarnya Kuas padaan juga harus terus ditingkatkan Mengingat kejahatan bisa terjadi kapanpun dan dimana saja Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!